Intro Ya saudara, Kabupaten Pekalongan ternyata tidak melulu tentang batik, palekat, atau potong kriyono Namun juga buah-buahan manggis Bahkan manggis dari Kabupaten Pekalongan ini sendiri sudah mampu menembus pasar monconegara Kabupaten Pekalongan punya cerita lain di luar batik Para petani manggis di desa paninggaran Mengirim hasil panennya ke Tiangkok dan Taiwan Salah seorang petani, Muhammad Sowandi, mengaku sebelum diekspor ke Tiangkok dan Taiwan Manggis pasuk pengepul di Tasikmalaya, Jawa Barat Keunggulan manggis asal paninggaran Pekalongan ini ialah rasanya yang manis serta butuknya yang lonjong Syarat yang diekspor juga kelopak daunnya masih utuh Sehingga nampak terlihat lebih cantik dan buahnya bisa awet Biasanya 1 ton buah manggis untuk diekspor harganya 19 juta rupiah per ton Atau 19 ribu rupiah per kilogramnya Taiwan, Cina gitu Saya kan semua istilahnya pengpul Jadi ngikutnya masih ngikut Tasik PT-nya itu yang ada di Tasik Kalau 1 ton berapa Pak? Kalau 1 ton sekarang 19 Bupati Pekalongan Asip Kolbihi yang mendatangi kediaman petani buah manggis yang diekspor Mengaku pemengkap akan bekerjasama dengan sejumlah universitas untuk mengembang biakan bibit Hal ini dikarenakan untuk mendukung program pemerintah Agar para petani manggis tidak kesulitan mendapatkan bibit dan kelestariannya tetap terjaga Ini tugas kita pemerintah pertama adalah memperluas lahan Diversifikasi lahan Kemudian yang kedua melakukan intensifikasi berkaitan dengan proses pengadaan pembibitannya Bupati berharap pada saat nanti ekspor pangkis dari peninggaran langsung dari tempatnya Tidak melewati Tasik Malaya terlebih dahulu Keterbatasan fisik tak berarti merupakan keterbatasan aktivitas Seperti yang dilakukan oleh Agus Selamat warga kudus ini Meski tidak memiliki kaki Namun dia tetap bersemangat mencari nafkah dengan menjadi tukang parkir Hal ini mengetuk hati Bupati Kudus dan memberinya sebuah kursi roda Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya Agus Selamat warga desa melatih kidul kudus Agus tetap semangat bekerja dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab Meski tidak memiliki kedua kaki Di tengah kesibukannya hendak mengatur kenaraan di jalan agil kusama kudus Pria dengan dua anak ini dikejutkan dengan kedatangan Bupati Kudus Mustafa Keterkejutan Agus semakin bertambah Karena Bupati Kudus ini juga membawakan kursi roda Bagi Agus yang tubuhnya setinggi berkisar setengah baitan Agus mengaku lebih semangat bekerja Dan senang dengan bantuan kursi roda dari Bupati Meski senang Agus mengaku kurang terbiasa Dan merasa tidak leluasa menggunakan kursi roda Saat membantu pengendara untuk menyeberang jalan usai parkir Kalau markirnya tidak pernah kecelakaan Mustafa mengaku memberikan kursi roda ini sepontan Ia lakukan setelah melihat pemberitaan Agus di media Diharapkan dengan bantuan kursi roda ini Untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat Agus bekerja Karena banyaknya kenaraan besar yang lalu lalang Selain memberikan bantuan kursi roda Mustafa juga menjanjikan biaya sekolah gratis Bagi kedua anak Agus Yang kini duduk di bangku SMP dan sekolah dasar Saya bangga dengan dia Pantang mengemis Dan dia bukan orang tipe orang yang mau Yang menerima saja Tapi dia akan mau bekerja Orang seperti ini saja masih begitu Apalagi kita-kita Makanya saya katakan Diputus ini karena ada orang susah itu hanya tidak ada Masa itu hanya karena males Mungkinnya Pak Mas Agus 8 Jadi saya katakan Anak-anakmu gimana? Masih sekolah Pak? Masih ada kurang apa? Makanedung? Ya sudah Keinginan Agus kala itu untuk bisa sejajar Dengan teman sebahayanya kandas Karena tidak diterima di sekolah formal Namun justru dimasukkan ke SLB Meski tidak lalu sekolah dasar Namun Agus yang tidak memiliki kaki sejak lahir ini Mempunyai semangat kerja yang tinggi Di tengah keterbatasan fisik Agus selamat tidak pernah mengemis Dengan memanfaatkan kekurangannya Bagi Agus motivasi Semangat kerjanya tidak ada yang lain Selain untuk membahagiakan istri Dan mewujudkan cita-cita kedua anaknya Terima kasih saudara sampai disini Kompas Pekalangan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami Di Youtube Kompas TV Pekalangan Kami seluruh kerabat kerja undur diri Dan tetap saksikan serangkaian program berita Di Kompas TV Dependan Terpercaya Kompas TV Pekalangan hari ini